Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkhusus adik saya tuan rumah namanya ini nama presiden India ini Abdul Kelab Abdul Kelab terus deci itu siapanya Oh itu nama manisnya ya Asya Allah siang Abdul Kalam malam deci gitu ya Masya Allah Bebana ini khawas dari tadi ini pada zaman sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahuwata'ala saya kemarin dihubungi sama adik saya ini melalui wa sebenarnya beliau mau ketemu cuma saya bilang saya ini sibuk ya walaupun enggak sibuk ya pura-pura sibuk Pak biar enggak disebut pengangguran gitu ya Hai sebenarnya begini Hai kalau tidak salah acaranya malam hari ini haul juga ya mengenang wafatnya siapa kakak ya beberapa waktu belakangan ini orang banyak bertanya tentang haul bahkan mempersoalkan tentang haul seakan-akan haul itu tidak pernah dilakukan dalam junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya yang wajib menyampaikan itu Habib-Habib Daud Hai sehebat apapun seandainya saya hebat Hai saya merasa sul-adab saya merasa Hai kekurangan adab Hai karena ada cucu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hai saya jadi nasihat bahwa hidup kita itu sebenarnya karena barokah dari Allah dan barokah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hai orang bertanya saya jelaskan tentang haulnya baru barokahnya nanti tapi tak lama kan paling berapa menit karena nampaknya udah mulai lapar ini apa itu haul haul secara bahasa bermakna putaran satu tahun Hai apakah Rasulullah pernah berhaul kemudian dikaitkan bahwa haul itu mengenang kematian seseorang silakan buka di dalam kitab mustadraknya Imam Bayhaqi ini bagi yang anti haul ya yang main seradang-seradang kata orang Melayu tak faham yang mengharamkan haul saya mungkin bahasa saya agak kotorah buka mata ya buka mata sikit dengarkan kuping ni kuat-kuat takut salah dengar Hai Imam Bayhaqi meriwetkan dalam mustadrak warawal bayhaqiyu kishabih Imam Bayhaqi meriwetkan di dalam bab kematian anil waqidi beliau meriwetkan meriwetkan al-waqidi al-waqidi meriwetkan kana Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ya zuru biuhudin fi kulli haulin Hai Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap tahun itu berziarah berziarah itu bermakna mengunjungi Hai mengunjungi yang hidup juga berziarah mengunjungi yang wafat juga namanya ziarah Hai beliau berziarah ke mana ke makam Uhud dimana Uhud itu Hai Rasul sallallahu alaihi wasallam berziarah ke Uhud salah satu gunung tempat wafatnya paman tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Mutallib Hai kelak penduduk Uhud para ahli makbarah yang ada di Uhud Ketika hari kiamat ini semua umat dibangkitkan ketika semua makhluk dibangkitkan oleh Allah dari mulai Nabi Allah Adam alaihi wasallam sampai manusia terakhir pertama kali yang dibangkitkan itu adalah ahli Uhud bukan kita Hai dan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Uhud tiap tahun Hai fikulli haulin setiap tahun berarti kata haul itu sebenarnya pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hai wa'idha balagah biar saya jelasin dikit baik-baik ya ketika Rasulullah sampai di atas Uhud maksudnya di atas kuburan Uhud di atas kubur paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Mutallib Farfa'asau tahu kemudian Rasulullah mengeraskan suaranya dan payakul dan kemudian Rasulullah berkata salamun alaikum bima sabar tumpani ma'uk baddar salam kesejahteraan bagi kalian atas kesabaran kalian para ahli Uhud peperangan Uhud itu terjadi pada tahun ketiga hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah hari tahun ketiga pada tanggal 15 syawal bulan ini perang Uhud itu terjadi pada tanggal 15 bulan syawal dan disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sohabat mengalami kekalahan perang siapa panglima musuh waktu itu sebelum masuk Islam namanya Khalid bin Walid yang setelah masuk Islam menjadi panglima besar Islam dan Khalid bin Walid salah satu panglima Islam yang belum pernah terkalahkan mulai dari sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam belum pernah kalah Hai jadi sebenarnya haul itu dilakukan oleh Nabi cuma caranya tidak seperti kita Hai yang jelas kata haul itu sudah pernah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Hai sallallahu alaihi wasallam kenapa hari ini dipersoalkan oleh kelompok-kelompok Wahabil Wahabul Hai seakan-akan bahwa Amalia kita ini salah Hai seakan-akan Habib Daud paling salah Habib Daud paling senang haul nih saya pun paling suka Pak banyak makanan nih Hai bukan itu yang ada maksud kita haul itu mengingatkan bahwa suatu hari kita mati Hai itu lah Hai malam ini kita mendoakan siapa namanya Hai Sariya Ningsih kita mendoakan almarhumah Hai sedangkan sahabat saja didoakan oleh Nabi yang jelas masuk surga masih didoakan apalagi Hai Dicci belum jelas Hai adalah sikit lah kita ini belum jelas Hai sahabat saja yang jelas didoakan oleh Rasulullah Allah Mas'ali ala Sayyidina Muhammad Hai dan kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak ziarah kubur itu ustadznya suruh ngaji Hai yang bilang bahwa ziarah kubur itu tidak boleh suruh ngaji ini bukan sombong ada habib Daud disini kalau misalnya mau tanya malam ini boleh nanya sama saya boleh tapi jawabannya habib Daud itu lah jadi biar jelas sekarang ada datang manusia-manusia baru entah dari mana tiba-tiba muncul di Indonesia Atau kata orang Melayu main sekadang-sekadangnya apa yang sudah kita lakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita yang tahu dari gurunya gurunya kepada gurunya kepada gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah semua ini berjelas Hai ziarah kubur boleh-boleh biar enggak terlalu lama ya karena habis ini kita doa ziarah kubur boleh alasannya silakan buka dalam kitab Tadkirah dalam kitab Tadkirah dalam kitab Tadkirah Imam Syamsuddin Al-Qurtubi menukil sebuah hadis yang diduatkan oleh Imam Abu Daud secara marfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan menyatakan seperti ini kuntuna heitukum an ziaratil kuburi fazuruhah dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Kenapa dilarang karena pada masa itu Nabi dan sahabat masih ada di Madinah Kenapa waktu itu masih ada di Makkah Kenapa waktu di Makkah dilarang karena masa itu kaum musrikin baru saja pindah masuk Islam khawatir ziarah kubur pada masa itu kemudian mengembalikan tradisi-tradisi lama orang-orang Quraysh yang ziarah kuburnya bukan mendoakan malah minta sama yang dikubur Ziarah ke Makam Sultan Syarif Abdul Rahman al-Ghadri boleh yang tak boleh minta sama Sultan Hai saya juga ziarah Hai kalhabib Husein mempawah saya ziarah siapa bilang senanti ziarah saya ziarah Pak tapi sebelum ziarah biasanya saya pulang dulu ke kampung saya saya ziarah ibu bapak saya dulu minta izin habis ini saya mau ziarah silahkan mau ziarah kepada siapapun ziarah ke kaum muslimin itu boleh Kenapa kata Nabi kuntunahaytukum an ziaratil kubur dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur di mana di Makkah Pazuruhah hari ini boleh kalian ziarah kata Nabi karena ini sudah di Madinah Fainnah tadkirah karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian kalian Hai kalau hidup kita udah mulai sombong Pak udah mulai laga ah sering-sering ziarah Deci misalnya kan lagi banyak duit kan suka lupakan kawan tuh Hai ya kan jangan nak bual saya pun sama nggak kalau kita sudah mulai lupa tentang kematian sering-sering ziarah Karena ziarah itu melembutkan hati Pak Ya Allah banyak duit aku nih tapi kalau ada di kubur macam ini tak laku duit saya Daripada nanti tak laku bagus kasih abeb daun dari sekarang Hati yang keras itu minta dinasehatin Ketika kita menyampaikan kebenaran dan kebenaran itu ditolak menunjukkan orang itu sombong Dan hatinya keras Maka malam hari ini sebenarnya saya tidak sedang menasehati Deci Apalagi menasehati Habib saya menasehati diri saya sendiri Suatu hari kamu mati gitu kan Nah ini saya balik dari sini habis pengajian takut saya nih Ya Allah tadi saya ngomong tentang mati saya pula yang mati habis ini Nah ini penting untuk saya sampaikan bahwa berziarah kubur mengadakan haul itu dasarnya ada Jangan main haram-haramkan, jangan main membidah-bidahkan Wah ini Nabi dulu enggak buat Ngaji itu yang benar sikit bang Wah ini lakukan ini Amaliyah yang kita lakukan nih Ada lagi yang mempertanyakan tentang tahlil banyak itu Tak usahlah dibahas malam ini Deci tadi udah bisik-bisik dengan saya Pak Ustadz ceramahnya jangan lama-lama Apa pula Deci amplop saya tipis gitu Nah ini bukan di urusan nih Kalau Abah mau nambah boleh Gatuh mulai tupa-tupa gitu Agak tebal sikit ya Masya Allah tahu gitu dari tadi saya panjangan nih Pak Nah ini penting untuk saya sampaikan Agar kita ini faham Pak Bahwa apa yang kita lakukan selama ini tidak salah Kita ini sekarang banyak dibohongin orang Seakan-akan mereka paling faham dan paling tahu tentang agama Allah Nyampaikan ceramah di sana sini Khutbah sana sini sebentar-bentar haram Sebentar-bentar bid'ah Seakan-akan apa yang kita lakukan itu salah semua Iya kami salah yang paling benar itu kamu Yang masuk surga cuma kamu sendirian nanti Bu yang ngaji Ngaji itu harus punya sanad Habib Daud punya sanad-sanadnya kemana? Dalwa Habib Kepada Habib Hasan Baharun Habib Hasan Baharun punya guru-penya guru Sampai nanti kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan ngaji hanya sekedar ngaji dengar Habis itu balik Yang kita tidak tahu siapa gurunya Mencari guru itu harus punya guru yang punya sanad Apa itu sanad? Pertalian langsung Karena sanad itu sama dengan mata rantai yang tidak terputus Kalau kita ngaji kepada orang yang tidak punya sanad nanti putus Berguru kepada seseorang Baca kitab Baca kitab sekalipun yang tidak punya sandaran Maka bisa dipastikan kalau dia tidak punya guru-gurunya adalah syaiton Kenapa saya katakan begitu? Saya tidak nyindir siapapun Ini sekedar mengingatkan hati kita untuk berhati-hati Maka kenapa kemudian anak-anak kita kita kirim ke pesantren Nanti dia berguru kepada ustad atau ukiyai di pesantren Ustaz atau ukiyai di pesantren itu punya guru Gurunya nanti naik-naik Sampailah kepada Rasulullah Muhammad SAW Nah yang paling terakhir Saya mengingatkan saja Bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah berwasiat Taraqtu fikum ustaqalain Ada dua apa? Ada Taraqtu fikum amrain Ada Taraqtu fikum ustaqalain Saya baca yang ustaqalain saja Taraqtu fikum ustaqalain Ma inta masaktum bihima lantadillu ba'di abadan Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang sangat berat Tapi kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya Akan pernah tersesat selamanya Apa yang pertama? Kitabullah Al-Quran Sebagai hukum Allah Sebagai sumber hukum Islam Yang Allah turunkan Kepada Rasulullah Muhammad SAW Dan Rasulullah didengarkan oleh sahabat Dibacakan kepada sahabat Sahabat punya murid namanya Tabi'in Tabi'in punya murid namanya Tabi'at Tabi'in Tabi'at Tabi'in punya murid 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 Sampai kepada kita Sampai kepada Habib Daud Yang kedua Yang kedua kata Nabi Garis keturunanku Ahli baitku Salah satu diantaranya Cicit-cicit-cicitnya Rasulullah Wallahu'alam Entah hari ini generasi yang ke-40 mungkin Antara 40 dan 41 Keturunan langsung dari Rasulullah SAW Ada dari dua garis Ada garis dari Hasan Yang dikenal dengan Al-Hasani Kemudian garis dari Said Nahusin bin Ali Yang kemudian melahirkan Salah satu diantaranya adalah Habib Daud malam hari ini Kenapa disebut takkalin Karena ini perkara berat Berpegang kepada Quran itu berat Tapi kalau kalian dan kita tidak kembali kepada Quran Lebih berat lagi Maka sekarang Mumpung kita masih punya guru Yang punya sanat dan punya pertalian darah kepada Rasulullah SAW Mari bapak-bapak yang biasa hadir di majlisnya Habib Daud Mari mengambil barakah dari beliau Sering kita dengar kata barakah Apa itu barakah Terakhir Paling terakhir ini Biar tak lama-lama Barakah itu bisa bermakna Thubutul khairil ilahi Atau makna barakah itu Ziyadatul khairi ala kulli syai'in Barakah itu bisa bermakna Menetapnya sebuah kebaikan di jalan Allah Itu barakah Barakah bisa bermakna bertambahnya Sebuah kebaikan di dalam setiap perkara Yang paling terakhir Barakah itu bermakna Al barakah itu Kuwa jundun Khafiyun min junudillah Yursiluha Liman yasha'u min ibadihi Barakah itu adalah Tentara rahasia Allah Yang Allah kirimkan kepada siapa Kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Maka ketika barakah itu turun Ketika barakah itu menempel kepada harta Maka Allah tambahkan luas kemanfaatannya Banyak orang punya uang Banyak Pak Tapi tidak manfaat Bang Deci uangnya lagi banyak gak? Uangnya lagi banyak gak? Jangan ngasih tau Keliatan mukanya tak ada duit nih Kalau barakah itu menempel di harta Maka ditambah oleh Allah Diperbanyak oleh Allah Maksudnya apa? Manfaatnya Punya uang satu juta Tapi uangnya walaupun habis Manfaatnya masih ada Sumbangkan ini Belikan ini Sampaikan ini kepada kebaikan Yang kedua Alil wakt Ketika barakah itu Allah berikan Allah titipkan Allah tempelkan pada waktu Waktunya manfaat Ini Waktu kita sebentar disini Tapi jadi manfaat Kelak di akhirat kita pasti saling bertemu Amin Ya Rabbi Kelak di akhirat di surganya Allah Kita saling mengingatkan Dulu waktu malam Apa malam apa nih? Malam ahad Malam ahad kita ketemu Udrumah deci Betul Kau ingat ke? Aku ada di teks Ngerokok macam itu Ammaratku Waktunya ini menjadi manfaat Yang ketiga Wa in hellat ala waladin Ketika barakah itu Allah titipkan kepada anak Aslahatku Anaknya akan menjadi anak solih Mudah-mudahan karena barakah pertemuan malam hari ini Barakah bacaan sin tudurur kita Bacaan salawat kita Zikir kita kepada Allah Dan nanti tahlil kita Mudah-mudahan ini menjadi barakah bagi kita Keluarga kita Anak-anak kita Harta kita Dan waktu kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Mudah-mudahan ini manfaat Walaupun sebentar Karena habis ini kita masih akan bertahlil Dan mohon doanya nanti Habib Mudah-mudahan Apa yang kita laksanakan malam ini Tetap istiqomah sampai ke depannya Dan paling terakhir Jangan khawatir Bahwa Hawul Itu ada dasar hukumnya Dan tidak dilarang Karena Nabi pernah melakukan itu Terima kasih Hadhanallah wa ayyakum ajma'in Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh